Halo, selamat datang kembali di Indoriek Ya, kali ini aku bakal react lagu yang trending number one ya Nomor satu di Youtube Malaysia Ini ada Zulin Aziz yang judulnya Dan ketika itu Nah, saat aku ketik namanya di Youtube Zulin Aziz Yang keluar itu ada video tentang dia ditinggalkan oleh pacarnya ya Yang dari Indonesia Gagal nikah ya Gagal kawin Tapi aku gak tau gosip-gosip itu sebelumnya ya Di Indonesia juga kayaknya gak ada gosipnya itu Aku baru tau pas cari lagunya dia di Youtube Tapi aku gak mau membahas soal itu ya Dan ini kayaknya lagu tentang kisah nyatanya dia ya Mungkin, mungkin ya Karena dari covernya itu dia ada di pelaminan ya Gak tau ini kisah nyatanya atau bukan Yuk, jadi langsung kita lihat aja Zulin Aziz yang judulnya Dan ketika itu Sholat Oh lagu dan liriknya dari dia sendiri ya Zulin Aziz sendiri ya Ya ini di pelaminan ya Kayaknya memang kisah nyatanya ya Ketika itu Aku mengadu Ya Allah Dengar intihanku Ketika itu Ketika itu Aku merayu Ya Allah Kau bukan doaku Aku pasrah Dan aku berserah Yang terbaik Hanyalah darimu Dalam tahajuku Aku mohon padamu Temukan aku Temukan aku Dengan jodohku Huuu Dalam tahajuku Aku pintar padamu Untuk kursi Kursi itunya ya Untuk Cowoknya ya Untuk Keluarga cowoknya Belum dateng Cowoknya gak dateng Gak dateng-dateng Gak dateng-dateng ya Ketika itu Hilang arahku Ya Allah Dengar intihanku Menghayati banget ya Huuu Dalam tahajuku Aku mohon padamu Temukan aku Dengan jodohku Huuu Dalam tahajuku Aku pintar padamu Tunjukkan jalan ku Kesurikanmu Tunjukkan jalan ku Kesurikanmu Tunjukkan jalan ku Gagau Gagau nikah Ya Ini sepertinya memang Kisah nyatanya dia ya Tetapi aku tidak Terlalu mengikuti Gosip-gosipnya Tentang dia ya Cuman aku tadi lihat sekilas Pas aku cari Namanya dia di Youtube ya Sekilas videonya Judulnya itu Gagal nikah gitu ya Ya sedih ya Jahat ya Cowoknya jahat Yang dari Indonesia itu jahat Bukan berarti Semuanya orang Indonesia jahat ya Cuman cowok itu aja yang Jahat Ya untuk musiknya Hooknya tadi ya Piano depannya Kayaknya aku pernah dengar itu Tapi aku lupa itu lagunya siapa ya Hooknya itu ya Pianonya Dan dia ini Melayu asli ya kan ya Tetapi cara bernyanyinya Cara pengucapan kata-katanya itu ya Kayak bukan orang Melayu ya Kayak orang Indo Cara pengucapannya itu Apa mungkin dia sudah Fasih bahasa Indonesia ya Aku gak tau juga Mungkin dari liriknya itu Tidak terlalu Melayu dan cara pengucapannya juga tidak terlalu Melayu ya Jadi terkesan nuansanya ini seperti nuansa lagu-lagu Indo ya Keseluruhan lagu ini bagus ya Kisahnya ini yang bikin lagu ini bagus ya Kisah dibalik lagu ini ya Mungkin orang jadi penasaran dengar lagu ini karena kisahnya yang gagal menikah Jadi view-nya cukup tinggi ya Jadi nomor 1 trending di Youtube Malaysia ya Mungkin itu salah satu alasannya makanya dia jadi trending ya Dan musiknya bagus juga musiknya Karakter suaranya juga bagus ya Tapi kalau menurut aku di lagu ini kurang apa ya Kurang tebal aja karakternya dia ini kurang kelihatan di lagu ini ya Aku juga belum pernah dengar lagu-lagu sebelumnya Mungkin di lagu-lagu sebelumnya itu karakter vokalnya kelihatan banget ya Ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa klik subscribe, share, dan like akhir kata Peace, love and respect from Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax